bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum selamat malam adik-adik semuanya kita berjumpa lagi di farmakoterapi PCOS atau polycystic ovarian syndrome, nah ini adalah materi untuk praktikum farmakoterapi 2 yang pertemuan ketiga jadi ibu harapkan kalian semuanya menyimak baik-baik tentang perkuliahan ini karena ini akan yang akan menjadi dasar teori bahwa kalian nantinya akan mengerjakan kasus yang berkait dengan kasus polycystic ovarian syndrome ini definisi PCOS PCOS itu merupakan suatu gangguan endokrin yang dia juga cukup komplek dan biasanya juga mengenai wanita usia reproduksi dengan jiri-jiri adanya peningkatan produksi androgen dan juga disfungsi ovarium PCOS itu berperan dalam menyebabkan infertilitas anovulator dan juga hirsutisme wanita dengan PCOS itu dia mempunyai resiko tinggi untuk mengalami aborsi kemudian juga resistensi insulin hiperlipidemia kemudian juga penyakit kardiofaskular dan juga kanker endometrium kemudian PCOS dan Stain and Leventhal sindrom itu PCOS itu historinya dia ditemukan pertama kali oleh Stain and Leventhal pada tahun 1935 mereka itu menggambarkan sekelompok wanita dengan obesitas dan infertil dengan ovarium yang membesar dengan multiple yang kistik jadi kistiknya itu multiple jadi berkantong-kantong dan beberapa dari gambaran asli ini itu dipertimbangkan sebagai bagian dari PCOS yang saat ini ini adalah sindrom polikristik adalah seperti ini jadi ada berkantong-kantong kemudian apa namanya subcapsular follicular cyst atau kantongnya itu adalah seperti ini contohnya kemudian kriteria dari PCOS itu menurut National Institute of Health itu diagnosis kriterianya itu adanya disfungsi ovulasi kemudian adanya polimenore oligomenore atau amenore nah bukti klinis adanya hiperandrogenism dan juga adanya atau hiperandrogenemia jadi dia tidak termasuk kelaianan endokrinopati yang lain misal cashing sindrom hipotiroid kemudian light onset kongenital adrenal hiperplasia jadi tidak termasuk kelaianan yang lain ini kejala PCOS itu biasanya dikandai dengan gangguan menstruasi yang umum itu biasanya adalah yang menstruasinya itu jarang gitu ya kadang ada orang yang kejala PCOS itu dia tidak keluar menstruasi sama sekali tapi kadang ada yang dia keluar menstruasi tapi jarang sekali dalam setahun itu cuma bisa dua kali menstruasi itu juga bisa kejala PCOS kemudian klinisnya juga ditandai hirsutisme obesitas adanya infertilitas dan juga PCOS kemudian untuk gambaran klinis pasien dengan PCOS hirsutisme itu biasanya adalah 63,9% kemudian ada acne jarawatu 31,6% invertility nya 24,6% akantosis negrikans nya 3,6% kemudian status siklus menstruasinya kalau reguler itu yang yang reguler yang dia bisa height itu ada 25% yang oligo oligo itu dia apa namanya bisa height itu 51,5% kemudian yang amenoril atau tidak bisa height itu 23,0% kemudian apa kejala klinis dan penanda biokimia dari resistensi insulin pada PCOS yaitu obesitas yaitu indeks masa tubuhnya adalah lebih dari 27 kg per meter persegi kemudian WHR nya lebih dari 0,85 dan ada juga lipatan kulit subscapula itu lebih dari 50 mm dan juga ada akantosis negrikans dan kadar insulin puasanya itu lebih dari 30 mili unit per liter nah glukosa puasanya itu adalah insulin puasanya itu kurang dari 10 kemudian kadar triglycerid serum nya lebih dari 5,5 mili per liter dan ada kejala amenoril amenoril itu tidak bisa height biasanya kemudian gambaran klinis dari PCOS itu sendiri itu adanya irregular menstruaser menstrua jadi ada mens yang tidak rutin seperti itu jadi siklusnya itu tidak normal tidak seperti biasanya tidak sebulan sekali dan dalam keadaan yang normal jadi dapat timbul saat pubertas yaitu menarge yang terlambat diikuti dengan periode menstruasi yang irregular atau sebagai perdarahan sebelum siklus regular atau breakdown unovulation itu biasanya bersifat kronis dan timbul sebagai oligomenore atau amenore gambaran klinis PCOS itu adanya misalnya hiperandrogenisme gejalanya itu biasanya termasuk hirsutisme akne kemudian pola kebotakan laki dan atau distribusi pertumbuhan rambut seperti laki laki seperti itu ya kemudian ini hirsutisme ini adanya jerawat adanya rambut di dalam apa namanya rambut di dalam leher biasanya atau ada sedikit bulu dada seperti itu abnormalitas pada PCOS itu ada abnormalitas endokrin pada PCOS itu biasanya adanya kenaikan luteinisik hormon kemudian adanya kenaikan rasio LH follicle stimulating hormon atau FSH kemudian ada kenaikan kadar androgen dan juga ada penurunan kadar sex hormon binding globulin atau SHBG kemudian ada abnormalitas metabolik pada PCOS itu adalah hiperinsulinemia dan juga resistensi insulin ada juga insulin resisten yang dapat tidak tergantung dari akibat obesitas dan juga adanya penurunan sensitivitas insulin berifer dan akibat adanya hiperinsulinemia tampaknya memegang peranan juga dalam patogenesis dari PCOS jadi ada kaitan yang erat antara hiperinsulinemia dengan PCOS ini kemudian abnormalitas lipid dan lipoprotein pada PCOS itu contohnya adalah kenaikan LDL kolesterol kenaikan triglycerid kemudian adanya penurunan HDL kolesterol dan juga adanya penurunan apolipoprotein A1 kemudian ada juga gangguan aktivitas fibrinolitik lalu PCOS versus PCO itu apa nah kalau PCOS itu adalah polisistik ovarian sindrom kalau PCO adalah polisistik ovaris kalau PCOS itu adalah suatu gangguan metabolik yang ditandai adanya disfungsi ovulasinya jadi misalnya hiperandrogenism dan juga tidak ditemukan kelainan endokrinopati lainnya tapi kalau PCO atau polisistik ovaris itu ditemukannya gista ovarian multiple dan juga peningkatan stroma ovariumnya dan kondisi ini bukan suatu keadaan yang patologis jadi yang satu gangguan metabolik yang PCOS ditandai dengan adanya disfungsi ovulasi nah yang satu ditemukannya gista ovarium yang multiple itu polisistik ovaris kemudian etiologi dari PCOS itu ada teori pertumbuhan dari PCOS yaitu PCOS mungkin itu disebabkan adanya interaksi antara faktor genetik itu juga bisa misalnya transmisi autosomal dominan kemudian ada faktor endokrin misalnya kenaikan LH FSH rasio dan kenaikan konsentrasi insulin dan androgen kemudian ada faktor metabolik juga yaitu kenaikan resistensi insulin kemudian penurunan SH PG dan juga adanya faktor neurologi misalnya timbulnya epilepsi kemudian juga ada faktor environmental lingkungan itu adanya anabolic steroid nah untuk patofisiologinya itu gangguan fungsi ovarium itu sebagai penyebab PCOS PCOS itu mungkin disebabkan oleh kenaikan aktivitas steroidogenesis dalam ovariumnya jadi kenaikan aktivitas ini itu mungkin disebabkan oleh defek genetik pada ovarium sehingga ovarium itu akan menghasilkan kenaikan dari androsthenodion yaitu suatu androgennya dan juga 17 hidroksi progesteron yaitu steroid yang turut pada pertengahan perjalanan androgennya kemudian apa hubungannya resistensi insulin dan PCOS itu juga bisa menjadi patofisiologi itu yaitu adanya kenaikan kadar insulin itu ternyata dapat merangsang produksi androgen kemudian juga insulin itu juga dapat menstimulasi steroidogenesis adrenal dengan meningkatkan apa meningkatkan sensitivitas terhadap hormon adrenokortikotropik dan meningkatkan pelepasan LH pituitarinya kemudian pemberian rendah itu juga dapat memperbaiki siklus menstruasi pada beberapa wanita anovulator dengan PCOS nah defek pada reseptor insulin ini ditemukan lebih dari setengah wanita dengan PCOS jadi ada hubungannya antara orang-orang yang mengalami resistansi insulin jadi ini lebih ke reseptor insulin nya kalau tidak salah karena terkait dengan obesitas nya yang sudah dijelaskan oleh budosen sebelumnya yaitu adalah adanya resistensi insulin obesitas itu menyebabkan resistensi insulin sehingga bisa terkait dengan PCOS nya ada juga penyebabnya itu adalah patogenesis nya pengaruh genetik pada PCOS jadi adanya dugaan suatu defek pada ovarian dan biosintesis androgen yang mungkin berinteraksi dengan abnormalitas insulin dan akan berinteraksi dengan insulin yang abnormal nah sekumpulan hiperandrogenisme familial itu ditemukan berhubungan sampai generasi ketiga wanita dengan PCOS dan PCOS ini juga memperlihatkan pola autosomal yang dominan gitu jadi ada pengaruh genetik jadi ada mutasi genetik tertentu yang dominan gitu ya yang itu bisa diturunkan dari misalnya neneknya ke cucunya cucu ke cicitnya seperti itu nah ini adalah pathways atau jalur pada resistensi insulin dan juga polisistik ovarian sindrom misalnya insulin resisten itu bisa menyebabkan hiperinsulinemia sehingga mengubah lipoprotein dan metabolisme kolesterol mengubah metabolisme hormon steroidnya sehingga mengakibatkan yang namanya polisistik ovarian sindrom itu kejalanya adalah ini ada akne jerawat hirsutisme ada hiperandrogenisme terus ada juga invertility ya seperti itu selain itu juga yang menyebabkan resistensi insulin itu ada genetik predisposisi genetiknya kemudian ada penuaan atau aging kemudian ada pregnansi kemudian ada obat juga ada lifestyle misalnya kurang olahraga dan juga upper abdominal obesitas nah kemudian obesitas kemudian apa sistem apa sindrom ovarian polikistik atau PCOS ini PCOS itu bahasa indonesianya adalah SOPK itu dia itu ada hubungannya dengan resistensi insulin kemudian hiperinsulinemia kemudian meningkatkan aktivitas androgennya luteinistik hormonnya juga meningkat sehingga ovarium itu mengalami hiperplasia sel TK dan mengalami anovulasi atau ovariumnya itu tidak bisa mengeluarkan sel telur yang normal entah itu sel telurnya jumlahnya sedikit ukurannya kecil sehingga disebut tidak subur dan kalau pada wanita yang pasangan baru menikah nah itu mengakibatkan infertilitas atau sulit untuk mengalami kehamilan karena yaitu di sindrom ovarian polikistik atau SOPK atau polikistik ovarian sindrom atau PCOS itu nah nanti akibatnya adalah pengaruh ke sel telurnya yang tidak normal sehingga mempersulit kehamilan biasanya seperti itu nah jadi ini adalah profil endokrin tanda dan kejala dari PCOS itu profil hormonannya itu adalah adanya LH atau FSH yang meningkat kemudian apa namanya androgen yang meningkat estrogen yang meningkat atau tetap kemudian PRL yang tetap atau meningkat SHBG yang menurun IGFBP yang menurun dan ada hiperinsulinemia kemudian ada kejala hiperandrogenisme kalau hiperandrogenisme itu ada hirsutisme jerawat seboroa alopecia kebotakan akantosis negerikan kemudian ada kalau kelainan reproduksinya itu adalah biasanya adanya gangguan menstruasi terus tidak bisa menstruasi kemudian ada invertilitas kemudian adanya abortus atau apa namanya aborsi atau keguguran kemudian ada yang mengalami diabetes gestasional ada yang mengalami preeklampsia kemudian gangguan metaboliknya itu adalah obesitas disfibrinolisis dislipidemia diabetes hipertensi dan juga penyakit kardiovaskuler kemudian kemudian tabel 1 dampak jangka menengah dan jangka panjang yang berhubungan dengan PCOS yaitu misalnya adalah adanya invertilitas kemudian adanya abortus spontan yang berulang depresi atau kecemasan kemudian ada dislipidemia kolesterol total kolesterol LDL dan HDL kemudian juga adanya triglycerid yang meningkat kemudian ada juga efek menengah dan jangka panjang dari PCOS itu bisa timbul hipertensi DMT berdua katerosklerosis komplikasi ke stroke dan juga ke kanker endometrium seperti itu ya kemudian untuk diagnosisnya itu bisa menggunakan ultrason transvaginal kemudian ultrason itu masih yang terbaik kemudian ada LHA FSH kemudian ada frites nosteron dan SHBG nah untuk kriteria klinis sebagai kriteria awal yang harus ada itu adalah gangguan menstruasi hirsutisme jerawat dan infertilitas anovulasi itu juga ditambah gambaran ovarium polikistik atau satu atau lebih abnormal itu abnormal dari parameter laboratoriumnya yaitu misalnya adalah testosteron serumnya meningkat LHA meningkat rasio glukosa puasa insulin puasanya kurang dari 4,5 kemudian testosteron bebasnya meningkat dengan menyingkirkan hiperplasia adrenal nah ini adalah diagnostik yang direkomendasikan untuk evaluasi PCOS itu contohnya adalah ini ada hormonal ada metabolik itu misalnya adalah lipis lokalnya kemudian diagnosis lain itu misalnya contohnya disini ada MRI terus ada yang memakai 17 hidroksi progester nah ini investigasi dari PCOS itu macam-macam ada beta HCG nya kemudian juga ada fasting insulin nya fasting glukosanya kolesterol HDL kolesterol banyak sekali yang harus dilalui untuk mendiagnosis bahwa ini adalah PCOS nah ada pun terapinya adalah jadi terapinya itu ada bisa menggunakan terapi pedah atau surgical treatment yaitu wedge resection dan juga ada electrocounter resection ada terapi farmakologi nya yaitu dengan CC dan dengan terapi hormon dan juga dengan gonadotropin hormon HMG UFSH HPFSH atau RECFSH kemudian untuk mengatasi hyperinsulinemia bisa dengan insulin sensitizer atau bisa juga dengan obat hormon yaitu GNRH analog medical treatment option untuk PCOS itu opsinya adalah misalnya dengan oral kontraseptik kemudian dengan metroxyibrogester kemudian micronized progesteron dan spironolactone metformin clomifensitra dan juga gonadotropin jadi ini adalah obat-obat yang biasa disuggest atau disarankan untuk para PCOS survivor yaitu kontrasepsi oral kemudian progesteron spironolactone metformin kemudian klomifensitrat itu biasa diresepkan gonadotropin itu biasa diresepkan ini benefitnya ini bisa dibaca 1,2,3 itu maksudnya 1,2,3 itu yang suppress hiperandrogenisme 2 itu yang restore menstrual siklusnya artinya memperbaiki siklus menstrual siklus menstrualnya kemudian yang ketiga itu misalnya adalah benefitnya yang kontrasepsi oral itu yang prevent hiperplasia endometrial nya seperti itu metformin ini bisa 1,2,3,4,5,6 metformin ini juga bisa digunakan untuk mengatasi mengatasi hiperinsulinemia seperti itu benefitnya ada 1,6 yang metformin tujuan terapinya apa kalau untuk PCOS ini tujuan terapi PCOS itu yaitu menekan produksi androgen yang dipicu oleh insulin dan dikendalikan oleh LH dan juga melindungi estrogen dari efek unopposed estrogen dan perubahan gaya hidup untuk mencapai berat badan normal dan menurunkan resiko penyakit kardiofaskuler menghindari efek hiperinsulinemia terhadap resiko penyakit kardiofaskuler dan diabetes melitus lalu menginduksi ovulasi untuk memperoleh kehamilan jadi bisa diinduksi ovulasinya untuk memperoleh kehamilan kemudian manajemen pasien dengan PCOS itu adalah untuk mengatasi infertilitasnya yaitu meningkatkan ovulasi melalui penurunan insulin oleh diet kemudian menekan kenaikan kadar LH dan imper androgenisme itu adalah menurunkan kadar insulin kemudian apa namanya obat-obatan anti-androgen dan komplikasi jangka panjangnya adalah untuk mengkoreksi metabolik dan faktor resiko pada jantungnya kemudian ini manajemen of polyclistic ovarian syndrome misalnya ini pada wanita yang menginginkan untuk kehamilan biasanya digunakan clomifensitrat atau gonadotropin nah kalau untuk wanita yang membutuhkan kontrasepsi itu maka bisa digunakan kombinasi oral kontrasepsi pale itu seperti itu ya treatmentnya kalau misalnya hirsutisme dan jerawat itu bisa dengan elektrolisis obesitas dengan lifestyle modification insulin resistant itu dengan metformin dan seperti itu dengan yang lainnya sama nah ada yang namanya hormon steroid nah hormon steroid itu dia tugasnya adalah mensupresi androgen baik pada ovarium maupun adrenal dan dia yang namanya apa namanya PCOS itu kan LH nya tinggi nah hormon steroid ini digunakan untuk mengebati LH nya supaya menjadi rendah supaya tidak tinggi dan statis tanpa ada lonjakan kemudian komponen estrogen itu menstimulasi hepar untuk memproduksi SHBG dan menurunkan androgen bebas sehingga bisa mengurangi hirsutisme dan juga jerawat nah komponen progestin itu juga merupakan antagonis kompetitis terhadap androgen pada tingkat reseptor sehingga komponen progestin ini dapat mengurangi aksi testosteron pada organ target nya nah obat kontrasepsi oral yang bisa digunakan sebagai terapi untuk PCOS nya itu juga dapat digunakan sendiri atau bersamaan dengan anti androgen GNRH agonis atau obat-obat sensitisasi insulin nah keuntungan lain yaitu memperbaiki siklus menstruasi dan juga mencegah hiperplasia endometrium kemudian ada yang namanya anti-androgen atau spironolactone itu dia kerjanya adalah mensupresi secara langsung terhadap enzim yang bekerja pada jalur biosintesis androgen strukturnya itu dia mirip dengan testosteron sehingga dia dapat menghambat ikatan reseptor androgen secara kompetitif dan bermanfaat dalam penanganan hirsutisme obat ini paling efektif jika dikombinasikan dengan obat kontrasepsi oral adanya induksi ovulasi itu misalnya kalau mivencitrat itu juga bisa digunakan untuk PCOS nah dia memperbaiki menstruasi dan hati-hati jika diberikan pada pasien yang ingin hamil karena biasanya penderita PCOS itu lebih sensitif sehingga bisa resiko hiperstimulasi ovarium dan juga kehamilan yang multiple jadi ovulasi pada 50-60% kasus itu menghasilkan kehamilan pada 30% kasus dan kehamilan multiple pada 3% kasus kehamilan multiple itu misalnya kehamilan kembar yang banyak gitu ya maksudnya jadi bayinya nanti kembar banyak karena sel telurnya multiple kemudian penggunaan jangka panjangnya itu lebih dari 12 bulan itu sebaiknya dihindari karena resiko kanker ovariumnya itu bisa meningkat selain itu ada induksi ovulasi atau gonadotropin nah jika terapi dengan klomifensitrat itu tidak berhasil maka pemberian gonadotropin itu seringkali berhasil membantu pasien untuk mendapatkan kehamilan 70% nah kerugian atau kelemahan gonadotropin itu adalah lebih mahal secara pemberiannya melalui injeksi dan memiliki angka hiperstimulasi dan kehamilan multiple yang lebih tinggi kemudian ada yang namanya reduksi insulin itu atau metformin itu adalah obat untuk terapi PCOS juga nah dia itu adalah obat sensitisasi insulin dan dia memulihkan keteraturan menstruasi dan menginduksi ovulasi pada SOPK tanpa memerlukan tambahan obat fertilitas lain dan dia juga menurunkan kadar androgen bebas LH dan juga lipid aterogenik nah untuk dosis metformin ini dosis inisialnya bisa 500 mg dan diberikan menjelang tidur setiap malam 1 minggu untuk mengurangi efek samping pada gastrointestinal dosis selanjutnya itu bisa dinaikkan 500 mg tiap minggu hingga mencapai dosis total 1500 mg per hari dalam dosis terbagi nah kadar insulin itu nanti dipereksa setelah 8 minggu kalau misalnya tidak ada perbaikan dosis bisa dinaikkan hingga 25-50 mg nah biasanya gangguan menstruasi itu seringkali membaik pada masa terapi tersebut tapi harus hati-hati karena efek sampingnya adalah resiko ringan asidosis laktat dan tidak boleh diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi hepar atau ginjal nah untuk itu untuk apa perbaikan gaya hidup itu artinya modalitas terapi yang memiliki efek keberhasilan paling tinggi dan ini biasanya sulit ya ini biasanya perbaikan gaya hidup itu meliputi penurunan berat badan diet olahraga dan memperbaiki banyak aspek pada pasien PCOS yaitu sensitivitas insulin penurunan kadar androgen maupun timbulnya menstruasi spontan dan juga reguler nah operatif itu misalnya eksisi baji ovarium bilateral dan dengan ovarian drilling atau ovarian electrocoagulation nah ini adalah kompetensi dokter ya disini kemudian untuk algoritma manajemen induksi ovulasi pada PCOS itu adalah nasihat umum sebelum hamil itu contohnya adalah mengkonsumsi folat kemudian jangan merokok kemudian kalau bisa terhindar dari virus rubella kemudian nasihat gaya hidup itu diet olahraga menurunkan berat badan nah jika diet dan olahraga tidak efektif dan fungsi kinjal normal maka mulai terapi metformin setelah makan dosis ditingkatkan secara pertahap itu tadi 500 mg 3 kali sehari dan pertimbangkan 1 gram 2 kali sehari jika memungkinkan nah jika efektif terapinya maka dilanjutkan selama 6 bulan hingga 1 tahun tapi kalau tidak efektif maka bisa ditambahkan klomifensitrat dan juga melakukan monitoring nah kalau hamil maka stop metformin segera dan screening diabetes gestasional kalau tidak efektif setelah 6 bulan sampai 1 tahun maka pertimbangkan drilling ovarium gonadotropin atau teknologi reproduksi berbantuan stop meformin hingga diperoleh bukti-bukti yang lebih lanjut untuk masalah jangka panjangnya itu macam-macam bisa adanya kanker endometrial diabetes kemudian ada komifensitrat yang 12 siklus lebih itu bisa meningkatkan resiko kanker ovarium kemudian ada ovarian hyperstimulasi sindrom dan juga adhesion metastasis sekian dulu penjelasan tentang PCOS kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati